Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Adanya virus corona yang menjangkiti seluruh dunia menyebabkan ditundanya banyak hal Masyarakat diimbau untuk bekerja dari rumah menghindari keramaian dan menjaga kebersihan Lalu bagaimanakah dengan ibadah haji Akankah ditunda pelaksanaannya tahun ini? Apakah pelaksanaan ibadah haji pernah ditutup sebelumnya? Lalu mengapa pelaksanaan ibadah haji pernah ditutup pemerintah Arab Saudi? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan Syiar Islam Ibadah haji beberapa kali ditutup Dalam sejarah Islam, haji tak sekali dua kali dibatalkan Hal itu pun terjadi karena berbagai faktor ada yang disebabkan oleh wabah, konflik, adanya bandit dan perampok serta alasan lainnya Pada awal Maret, dilaporkan Al-Arabi Ibadah haji pernah dibatalkan setidaknya sebanyak 40 kali Hal itu sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh The Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Achieve Dari beberapa penyebab Kaabah ditutup Salah satunya adalah Koromita mencuri Hajar Aswat Koromita adalah salah satu sekte Syiah Ismailiyah Di bawah komando Abu Tahir, mereka melancarkan serangan ganas ke Mekah selama musim haji tahun 930 Mereka telah membuduh sebanyak 30 ribu jamaah dan membuang jasad ke sumur Zamsab Mereka pun mengambil Hajar Aswat dan membawanya ke Hajar Bahrain yang merupakan pusat kekuasaan mereka Ibadah haji pun ditutup selama 10 tahun Tahun 865 Ismail bin Yusuf yang dikenal dengan Al-Safat menjadi pemimpin pemberontakan kepada dinasti Abbasiyah Al-Safat pun membantai jamaah haji yang sedang berkumpul di Padang Arafah Hal ini pun membuat terjadi pembatalan haji Tahun 1983 terdapat perselisihan Bani Abad dan Bani Abid Hal itu menyebabkan muslim di Irak dilarang berhaji Hal itu berlangsung selama 8 tahun Pada tahun 1000 Terjadinya peningkatan biaya haji menjadi alasan pembatalan ibadah haji Pelaksanaan ibadah haji Pernah ditutup karena adanya wabah daun Wabah ini adalah penyakit mematikan mirip dengan kusta dan lepra Tahun 1814 Ibadah haji pun ditutup Akibat wabah ini Ada 8000 orang yang meninggal Orang yang terjangkit akan mendapatkan luka yang membusuk di tubuhnya Tak hanya itu Tahun 1831 Juga terdapat wabah hindi Wabah ini dipercaya berasal dari India Ibadah haji pun ditutup karena itu 3 perempuan jamaah meninggal karena wabah tersebut Sebuah epidemi muncul pada tahun 1837 Akibatnya Tak ada ibadah haji di tahun itu Bukan satu dua kali saja wabah melanda Dan menyebabkan ibadah haji ditutup Tahun 1846 Wabah kolera muncul Wabah ini pun menyebabkan ibadah haji ditiadakan di tahun itu Hal ini pun berulang pada tahun 1850 1865 Dan 1883 Wabah ini pun terus menelan korban jiwa Pada tahun 1892 Dan bertepatan dengan ibadah haji Kolera membuat korban meninggal terkapar di jalan Kematian akibat wabah ini mengalami peningkatan di Arofah Dan mencapai puncak di Mina Ibadah haji Kembali ditutup karena penyakit tifus Penyakit ini merebak tahun 1895 Di Arab Saudi Penyakit ini diduga berasal dari konvoy dari Madinah Selain tifus Arab Saudi juga pernah dilanda meningitis Tepatnya pada 1987 Sebanyak 10.000 jamaah haji terinfeksi Dan ibadah haji ditutup Menasik haji dan umroh Pernah diperhentikan saat bencana alam Hal itu dijelaskan dalam Tarikh Al-Makkah Pada tahun 1629 Masehi Terjadi bencana banjir besar yang merobohkan Ka'bah Menasik haji dan umroh Diperhentikan selama pembaruan Ka'bah Hal itu berdasarkan Perintah Sultan Murad IV Pembangunan Ka'bah itu pun memakan waktu beberapa bulan Para sejarawan pun berpendapat Bahwa bangunan perbaikan Ka'bah saat itu Adalah bangunan yang saat ini kita saksikan Umroh sudah ditutup Pemerintah Arab Saudi menutup akses Masuk bagi para peziara dari seluruh negara Untuk berkunjung ke negara tersebut Melalui layanan umroh Hal itu dilakukan sejak Februari 2020 Belum diketahui sampai kapan Hal ini akan berlaku Pada 5 Maret 2020 Kerajaan Arab Saudi juga menutup Masjid al-Haram secara berkala Setelah sholat isyah Sampai menjelang subuh setiap hari Bahkan bagi penduduk di sana Mereka dilarang mengunjungi kedua tempat suci Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi Untuk sementara Adanya pembatasan Mengunjungi kedua tempat suci tersebut Menimbulkan pertanyaan Tentang akankah Ibadah haji tetap dilaksanakan atau tidak? Lalu apakah Haji 2020 tetap dilaksanakan? Mengingat pandemi COVID-19 Yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir Calon jama' haji pun tentu was-was Mengenai pelaksanaan haji tahun 2020 ini Dikutip readers dari Akhbariyah TV Menteri Urusan Haji dan Umroh Arab Saudi Muhammad Soleh bin Tahir Banten Meminta jama' haji yang ada di berbagai negara Untuk menunggu sebelum membuat rencana haji Hingga adanya kejelasan tentang pandemi virus Corona Jurubicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman Menjelaskan maksud pernyataan tersebut Pejabat Arab Saudi Bukannya menunda pelaksanaan ibadah haji Tetapi yang ditunda Adalah pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi Mengirimkan surat kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang ibadah haji 2020 Surat itu dikirim melalui kedutaan besarnya Dilansir dari detik.com Isi dari surat tersebut menginstruksikan kantor urusan haji negara Agar menunggu atau bersabar Untuk menyelesaikan kewajiban baru Berkaitan dengan haji tahun 1441 Hijriah Hingga jelasnya wabah virus Corona Permintaan itu berdasarkan rekomendasi dari otoritas kesehatan Untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi Hal ini tentu untuk mencegah penyebaran virus Corona Selain itu Memberi perlindungan maksimal Dan menerapkan standar keselamatan Untuk kesehatan jamaah haji Yang akan berkunjung ke Masjid Nabawi dan Mekah Pemerintah Arab Saudi Juga menegaskan Bahwa mereka selalu mengikuti Perkembangan virus dan akibatnya Selain itu Mereka juga meninjau Upaya pencegahan Berdasarkan perkembangan terbaru Virus tersebut Sahabat beriman Kalaupun haji tahun ini dibatalkan Pemerintah Indonesia telah menyiapkan skenario Hal itu dikatakan oleh Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Mohajrin Yanis Calon jamaah haji yang dijadwalkan tahun ini Memiliki dua pilihan Yaitu Melunasi atau menarik kembali uangnya Mohajrin Yanis menjelaskan kepada BBC News Indonesia Bahwa jamaah yang melunasi masuk dalam kategori jamaah yang lunas tunda Untuk jamaah yang menarik uangnya Yaitu tetap menjadi jamaah dengan status tunggu antrian tahun depan Untuk haji tahun ini Anggarannya sudah disiapkan dan masuk ke badan pengelola keuangan haji Beliau pun optimis bahwa pelaksanaan haji akan tetap berjalan tahun ini insya Allah Untuk tahun 2020 Indonesia memiliki kuota haji sebanyak 204 ribu Rinciannya 203.320 kuota haji reguler Dan 17.680 kuota haji khusus Untuk pembayaran Tercatat sampai pada 31 Maret 2020 Sudah ada 94.416 calon jamaah haji sudah melakukan pelunasan Yang kementerian agama Indonesia tetap melakukan persiapan layanan di Arab Saudi Hal itu termasuk pengadaan layanan akomodasi Transportasi darah dan catering Walaupun belum ada pembayaran uang muka dan penerbangan Nah sahabat beriman itulah penjelasan tentang penutupan haji Yang pernah ditutup beberapa kali Bahkan sampai 40 kali Hal ini terjadi karena bencana, penyakit, konflik, dan alasan-alasan lainnya Sebanyak masifnya penyebaran COVID-19 Pemerintah Arab Saudi sudah menutup akses untuk umroh sejak Februari 2020 Bahkan masyarakat di sana pun dilarang mengunjungi dua tempat suci yang ada di Madinah dan Mekah Untuk pelaksanaan haji sendiri Pemerintah Arab Saudi menunda pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi Tentunya semua pihak berharap wabah ini segera berakhir Agar semuanya bisa kembali stabil Mengenai wabah, Rasulullah sudah memberikan imbawan Jika kalian mendengar wabah tersebut menjangkiti satu negeri Maka janganlah kalian menuju ke sana Namun jika dia menjangkiti suatu negeri Dan kalian berada di dalamnya Maka janganlah kalian keluar dan lari darinya Hadis riwayat Bukhari Muslim Wallahualam disowab Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh